Musik Daerah Cibatu, Sukabumi Jawa Barat sejak dahulu dikenal sebagai sentra kerajinan pandai besi. Mulai dari pedang, katana samurai, pisau hingga golok sembelik bisa ditemukan di daerah ini. Tangan cekatan sampan pandai besi membuat langsung kerajinan ini. Sehingga kualitas golok cibatu terkenal memiliki ketajaman dan nilai seni yang tinggi. Tak heran, hasil kerajinan besi dari cibatu sudah dikenal luas hingga ke mancanegara. Musik Satu dari pandai besi ternama di Cibatu adalah Aas Ashari atau biasa dikenal Haji Aas. Mengeluti bidang pandai besi sejak usia dini, Haji Aas mengaku baru benar-benar menekuni pandai besi sepeninggal ayahnya. 5 tahun yang lalu, Haji Aas masih menerjakan sendiri pesanan yang tiada henti dari pelanggan. Bekerja di lapur besi yang terdiri dari dua ruangan saja, pria paruh bayah ini mampu memadukan antara keindahan, kualitas, serta ketajaman dari golok yang ia ciptakan. Tak heran, golok Haji Aas paling dicari dan ditunggu oleh pecinta pandai besi. Kini, 35 tahun sudah, Haji Aas menggeluti kerajinan pandai besi. Dapur pandai besinya yang terletak di Gang Haji Sarifudin, Cibatu, Cisat ini sejak tahun 2013 diperluas. Aas pun kini dibantu tujuh orang pandai besi lainnya. Sekarang tujuh orang itu, tujuh orang. Kan yang numpah di sana tiga tungku, belum yang bikin sarung kulit, belum yang bikin sarung kayu di sana. Jadi di tempat masing-masing. Iya, tujuh ya, sudah pada punya kebiasaan. Cuman kadang-kadang ini diner pindahkan dulu. Iya, misalnya ini mah dari awal sampai beres. Kalau ini mah cuma nangani sarung doang. Ini mah orang nangani samurai. Ini mah nanganinya ampelah, susah penghalusan sampai finishing. Itu yang membaikin empah, yang boleh. Masing-masing punya tugas sehari-harinya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang dinerpah dipindahkan dulu. Proses kerja para pandai besi di tempat Haji Aas sangat terstruktur. Masing-masing punya peran dan tanggung jawab. Sebenarnya nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia, ini gini, ini gini. Enggak. Cuman belum nyampainya itu karena termasuknya seperti penyepuhannya, pengerasannya itu. Itu bukan rahasia. Cuman feeling doang kebiasaan. Feeling itu. Jadi pengen nyepuh kuat begini, pengen nyepuh tajam begini. Tetapi, proses penyepuhan dan pengerjaan akhir masih ditangani langsung oleh Haji Aas. Untuk proses penempaan, Haji Aas biasanya bekerja sama dengan para pandai besi lainnya di daerah Cibatuk. Salah satunya Eli, pria kelahiran Cibatuk 61 tahun silam ini, juga sudah 31 tahun menggeduti kerajinan besi. Dari dulunya itu bahan baku saja, bahan bakar, bahan bajak, langsung dipotong, dibakar, dibikin besok apa, tergantung pesenang. Pesannya besoknya semurah, ya dalam besok biasa, gitu. Iya, sampai terbentuk. Jadi, mentah saja, gitu. Casanya beda-beda, Bapak? Beda-beda, tergantung pesenangnya. Bapak pakai pola, kalau enggak, gitu. Nah, Bapak sehari bisa bikin beratok? Ya, kalau bikinnya itu pedang, gitu. Kalau mentahnya dapat 50, kalau besok biasa 70, besok poniar, gitu. Komando, ya sekitar 60 biji, gitu. Tergantung pesenang, gitu. Tergantung air ringan, ada yang sulit, tergantung bahan bakunya, gitu. Bahan baku dari mana, Pak? Bahan baku itu, asalnya kalau standard dari Bandung, sekarang banyak yang jualan di sini. Bahan baku, bahan bajak, gitu. Per, kali-kali beli di Lapak, di depan, gitu. Kalau di sini ada yang jual, beli, gitu. Saya mah mandiri aja, gitu. Dan diri aja, itu kan Pak Haji Asma itu punya pegangan di sini, gitu. Pandanya belinya di sini, kalau ada pesanan, bikin di sini, gitu. Saya mah mandiri aja, gitu. Pak Haji Asma beli di sini, gitu. Itu tergantung pesenangnya, gitu. Banyak macamnya, gitu. Kalau semburah, ya mentahnya 100 ribu. Ya, pedang Nabi itu ada 150 ribu, ada 200 ribu, gitu. Sesebeli, sesebeli entah itu 40 ribu, gitu. Mentahnya itu, gitu. Belum jadi, itu. Mentahnya, gitu. Selain membuat golok sendiri, Eli juga menempa golok pesanan dari Haji As. Bahan mentah golok dan pedang ini pun diteruskan ke dapur Haji As untuk seterusnya masuk ke tahap akhir. Selamat menikmati! Selamat menikmati!